Intro Saudara sekalian mendengar perkataan ke 10 pengintai itu maka segenap umat Israel mengeluarkan suara yang nyaring dan mereka menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan mereka katakan ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini mengapa Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini supaya kami tewas di padang oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bangsa Israel menyesal bahwa Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir padahal kita tahu ceritanya kita ingat di kisah di Alkitab bahwa Tuhan itu membawa umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir namun tidak hanya itu saja di dalam bilangan ke 13 kita melihat bahwa mereka juga mengatakan baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir nah pernyataan yang disampaikan oleh bangsa Israel ini menunjukkan bahwa mereka telah menolak Musa bahkan juga menolak Harun karena telah membawa mereka keluar dari Mesir bahkan sebelumnya mereka itu marah dan menyalakan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir padahal kalau kita lihat tinjau balik ke belakang seberapa banyak mujizat dan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan setiap umat Israel Tuhan menolong mereka keluar dari perbudakan yang sungguh begitu menyakitkan dalam kehidupan setiap mereka bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun lalu melihat itu maka Musa dan Harun sujud di hadapan segenap umat Israel yang berkumpul di situ ini merupakan ekspresi kesedihan dari Musa dan Harun atas reaksi atau respon daripada bangsa Israel terhadap berita yang disampaikan oleh 10 pengintai tersebut Yosua dan Kaleb pun mengoyakkan pakaian mereka tanda mereka berduka cita karena mereka melihat respon dari jemaah Israel yang berkumpul di situ mereka tidak mengingat bahwasannya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang telah menolong mereka Allah yang telah membawa dan menuntun mereka di padang gurun Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan selama ada di tanah Mesir Saudara sekalian jika kita melihat respon atau reaksi daripada bangsa Israel sebetulnya ini adalah merupakan reaksi atau respon yang seringkali juga dilakukan oleh kebanyakan dari kita ketika kita menghadapi sebuah kesulitan atau mungkin ketika kita sedang diperhadapkan dengan tantangan dalam kehidupan termasuk pada waktu kita mungkin sedang dalam ancaman sebagaimana yang dihadapi oleh umat Israel ketika bahaya datang di depan mata kita ketika ada keadaan genting yang mungkin membuat kita tidak bisa berpikir maka seringkali kita berespon sebagaimana bangsa Israel berespon mereka marah kepada Tuhan maka kemarahan memang seringkali menjadi pilihan terbaik yang kita lakukan ketika tidak ada jalan keluar maka yang timbul biasanya adalah kemarahan di dalam diri yang seringkali kita lampiaskan kepada orang-orang di sekitar kita atau mungkin orang-orang yang kita pikir menjadi penyebab daripada keadaan yang sedang kita hadapi atau bisa juga mungkin kita menjadi marah kepada siapapun atas apa yang terjadi di sekitar kita namun selain marah sikap yang biasanya juga muncul pada saat keadaan sulit pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan adalah kita juga kadang suka mempersalahkan atau mencari-cari kambing hitam siapa yang harus kita salahkan kita mulai mencari objek orang yang bisa kita jadikan pelampiasan kesalahan kita dan siapa yang bisa kita salahkan persalahkan atas apa yang kita anggap paling bertanggung jawab atas apa yang kita alami persis seperti bangsa Israel mereka menyalakan Musa dan Harun bahkan tidak hanya Musa dan Harun mereka menyalakan Tuhan kenapa Tuhan membawa mereka memperhadapkan mereka dengan situasi yang seperti itu situasi yang sedang mereka hadapi yaitu mereka akan berhadapan dengan orang-orang enak raksasa-raksasa yang mereka pikir jauh lebih besar daripada mereka di sisi lain ekspresi yang juga sering muncul adalah sungut-sungut Bapak Ibu seperti bangsa Israel saat krisis datang keadaan sulit datang atau tekanan hidup datang maka seringkali kita mulai mengeluh kita mulai bersungut-sungut bersungut-sungut mengeluh atas keadaan yang kita hadapi mengeluh atas situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita seringkali itu menjadi hal yang keluhan sungut-sungut itu seringkali membuat kita menjadi sulit dan lupa untuk mengucap syukur padahal kalau kita melihat seharusnya sebagaimana orang Israel melihat ke belakang bagaimana Tuhan menuntun dan menjagai kehidupan mereka harusnya mereka patut bersyukur dari status seorang budak mereka menjadi orang yang merdeka pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir mereka masih menjadi status budak di tanah Mesir tapi pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir mereka menjadi orang yang merdeka sama halnya dengan kita kenapa kita tidak belajar untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita malah kebanyakan yang kita lihat di dalam bilangan 13 bahwa bangsa Israel juga berpikir salah tentang Tuhan dan bahkan bukan hanya doa mereka yang didengar Tuhan tapi sungut-sungut mereka juga didengar oleh Tuhan bukan hanya mereka tidak dapat menikmati janji yang Tuhan sudah berikan tapi apa yang mereka gerutukan apa yang mereka sungut-sungutkan malah itu menjadi sebuah kenyataan namun kita bisa melihat dan belajar dari Yosua dan Kaleb merupakan dua orang pengintai dari 12 pengintai yang ada di tengah-tengah ke 10 pengintai yang melemahkan semangat bangsa Israel untuk bisa bergerak maju dan melawan orang-orang enak mereka mengatakan bahwa kita harus mengajak mereka untuk maju berperang dan menduduki tanah yang sesungguhnya sudah Tuhan berikan buat kehidupan umat Israel Kaleb bahkan mengatakan di bilangan 13 ayat 30 bahwa kita pasti akan mengalahkannya atau dengan kata lain ia juga mengatakan bahwa kita pasti akan mengalahkan bangsa kanaan itu lalu di pasal 14 ayat 8 dikatakan mereka menambahkan dengan berkata jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpa-limpa susu dan madunya mereka yakin betul bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri kanaan itu kepada bangsa Israel mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka mengalahkan bangsa kanaan dan menduduki tanah kanaan inilah yang disebut dengan mata iman Yosua dan Kaleb memiliki mata iman di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di depan mereka mereka melihat negeri itu dengan mata iman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri itu kepada umat Israel 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 Terima kasih telah menonton Salam Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam program Jalan Kasih. Ada pepatah yang mengatakan, It's your attitude, not your aptitude determines your altitude. Yang berarti bahwa sikap Anda bukan bakat Anda yang menentukan tingkat keberhasilan atau derajat yang dapat Anda capai. Karisma, keterampilan, bahkan pendidikan mungkin bisa membawa kita ke puncak-puncak karir, kesuksesan. Tetapi pada akhirnya, sikap kita lah yang akan membuat kita bertahan. Ada banyak orang yang pada awalnya sukses, dikenal oleh orang banyak, dan menjadi ternama, namun dapat tersandung dan jatuh di puncak akhir, dikarenakan tidak memiliki sikap yang benar. Seorang teolog dan pendidik Charles L. Swindoll mengatakan bahwa satu-satunya keputusan yang paling signifikan yang dapat ia buat setiap hari adalah mengenai sikapnya. Bagi Swindoll, hidup adalah 10% apa yang terjadi padanya, dan 90% bagaimana ia bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi padanya. Dengan kata lain, sikap adalah sesuatu yang penting. Sikap itu ibarat single string atau tali tunggal yang dapat membuat kita terus bergerak maju atau justru melumpuhkan kita. Ketika sikap kita benar, tidak ada penghalang yang terlalu tinggi, tidak ada lembah yang terlalu dalam, tidak ada mimpi yang terlalu ekstrim, dan tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi. Apa sih itu sikap sebenarnya? Sikap atau etitude itu menunjuk kepada situasi pikiran seseorang berdasarkan keyakinan-keyakinan dasarnya atau cara pandang dan nilai-nilai yang ia percayai. Emosi dan kecenderungan bertindak terhadap sesuatu yang ia hadapi. Berbagai keyakinan ketika berhadapan mengenai sesuatu, tentu juga akan membentuk sikap kita. Alkitab katakan di dalam Filipi 2 ayat 5, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Terjemahan lain dalam New Living Translation menyatakan bahwa you must have the same attitude that Christ Jesus had. Artinya, dengan kata lain, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap seperti Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah di dalam Alkitab tentang cerita tentang attitude atau sikap. Bapak Ibu boleh buka di dalam bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan 14 dari Alkitab ini, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Allah itu menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai. Mengintai dan mengamati tanah kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Maka di dalam pasal yang ke-13 dikatakan bahwa Musa memanggil satu orang pemimpin dari tiap-tiap suku yang ada di Israel. Kita tahu Israel memiliki 12 suku, sehingga terpilihlah 12 orang pemimpin dari tiap-tiap suku. Ada yang bernama Syamua, Syafat, Gadiel, Amiel, Kaleb, Yosua, dan sebagainya. Musa kemudian menyuruh mereka pergi mengintai tanah kanaan. Apa yang Musa minta untuk mereka amati di tanah kanaan? Pasal 13, bilangan pasal 13 ayat 18 dan 19 berkata dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Musa memberikan rincian hal yang perlu mereka amati baik-baik. Para pengintai ini harus mengamati bangsa itu. Apakah bangsa itu kuat atau bangsa itu lemah? Apakah jumlahnya banyak atau sedikit? Atau juga mereka harus mengamati negeri itu. Apakah negeri itu baik? Atau negeri itu dalam keadaan yang buruk? Lalu Musa mengatakan perhatikan juga kota-kotanya. Apakah bangsa itu berdiam di tempat yang terbuka? Atau di tempat yang berkubu? Lalu Musa juga menitipkan pesan kepada 12 pengintai itu bahwa mereka harus memperhatikan tanah mereka. Apakah gemuk atau kurus? Apakah banyak pohon-pohon atau tidak? Semua itu harus mereka amati dengan baik agar laporan yang mereka sampaikan kepada Musa benar-benar akurat. Di dalam pasal yang ke-13, kita mengatakan mulailah ke-12 pengintai itu berjalan dan mengintai tanah-kanaan itu dengan seksama. Mereka mengamati baik-baik keadaan bangsa itu, keadaan negeri mereka, keadaan kota-kotanya, tanah dan sebagainya. Apa yang mereka temukan di sana? Pasal 13 ayat 22 berkata bahwa mereka menemukan ada keturunan orang enak di sana. Siapakah orang enak itu? Orang enak adalah orang-orang raksasa. Seberapa besar mereka? Menurut ke-10 pengintai, jika dibandingkan dengan mereka, mereka hanya seperti belalang jika dibandingkan dengan orang-orang enak itu. Artinya, mereka tinggi besar, gagah perkasa, dan layaknya seperti raksasa jika dibandingkan dengan ke-12 pengintai. Namun, dibalik orang-orang raksasa yang gagah perkasa itu, tanah-kanaan merupakan tanah yang subur dan indah. Pasal 13 ayat 23 dalam kitab ulangan menceritakan ketika para pengintai itu tiba di lembah eskol, maka mereka memotong satu cabang dengan setan dan buah anggur dan diangkat atau dipikul oleh dua orang. Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu mereka ke sana, mereka melihat bahwa satu tandan buah anggur dipikul oleh dua orang. Betapa bagus dan lebatnya buah anggur itu. Itu menandakan bahwa betapa suburnya tanah di sana sehingga menghasilkan buah anggur yang sedemikian baiknya. Sehingga tidak heran apabila tanah-kanaan itu dijuluki tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ketika di pasal, bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan 29, para pengintai itu memberikan laporan kepada Musa bahwa hasil pengintaian dan pengamatan mereka terhadap tanah-kanaan. Mereka mengatakan bahwa memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori berdiam di pegunungan. Jadi tidak mungkin bisa menyerang mereka dari sisi pegunungan. Demikian juga orang Kanaan, mereka diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi tidak mungkin juga mereka menyerang dari sisi laut atau sungai Yordan karena mereka pun berdiam di sana. Artinya, 10 pengintai mengatakan bahwa tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk mereka bisa menyerang bangsa Kanaan itu, baik dari sisi pegunungan maupun dari laut. Tidak ada jalan masuk untuk menyerang Tanah Kanaan itu. Atau, kalaupun mereka berhasil masuk, 10 pengintai mengatakan bahwa tidak mungkin dapat melawan orang-orang enak yang seperti raksasa itu. Karena itu, ke 10 pengintai itu mengatakan di ayat 10, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dari kitab bilangan 13 yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini bahwa kita melihat ada 2 sikap yang berbeda. Di antara 10 pengintai dan 2 pengintai yang lain yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka sama-sama masuk ke Tanah Kanaan. Mereka sama-sama melihat keadaan negeri itu dan bangsa yang diam di sana. Tapi mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua melihat negeri Kanaan dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Mereka melihat dengan kacamata iman kepada Tuhan. Sementara 10 pengintai yang lain itu melihat dari sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan, ketidakmustahilan. Perbedaan cara melihat dan sudut pandang mereka itu menghasilkan persepsi yang berbeda. Dari perbedaan persepsi itu maka timbulah reaksi atau respon yang berbeda. Bagaimana hasilnya dari respon yang berbeda itu? 10 orang yang mengatakan hal yang pesimis, menyebarkan kekhawatiran di kalangan umat Israel. Dan sehingga akhirnya di kalangan umat Israel timbulah sikap yang negatif. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada pemimpin mereka. Musa dan Harun bahkan mereka marah kepada Tuhan. Sehingga mengakibatkan mereka harus mengembara di Padanggurun selama 40 tahun. Dan Tuhan tidak mengizinkan umat Israel yang memberontak tadi untuk masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan Bapak Ibu, tanah perjanjian yang harusnya bisa ditempuh dalam jarak waktu 40 hari. Mereka harus berputar-putar menghabiskan waktu selama 40 tahun. Hanya karena-karena, hanya gara-gara respon mereka yang salah. Sikap mereka yang salah. Sementara, Kaleb dan Yosua tetap bertahan bersama dengan bangsa Israel yang percaya akan janji Allah. Mereka pada akhirnya menduduki tanah-kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari dua persoalan ini, dua sikap ini? Maka sikap merupakan membuat perbedaan secara total dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, hari ini kita perlu sama-sama belajar untuk bisa mengembangkan sikap positif dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena sikap kita itu mencerminkan pendekatan kita terhadap kehidupan. Karena yang namanya kehidupan, tentu ada masalah. Setiap hari kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Tapi sikap dan respon kita akan mencerminkan bagaimana kita menang atau kalah atas tantangan dari kehidupan. Yang kedua, sikap kita mencerminkan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita memiliki sikap yang baik, sikap yang benar, maka relasi kita dengan orang lain juga akan baik. Dan itu akan bisa membawa kita ke puncak-puncak kemenangan dalam kehidupan. Yang ketiga, sikap kita seringkali yang membedakan antara sukses dan kegagalan. Seperti Charles Swindoll tadi katakan bahwa 90 persen dari apa yang terjadi dalam hidup kita bergantung daripada respon kita. Kalau kita mau sukses atau mau gagal, bergantung kepada sikap yang kita tunjukkan. Yang keempat adalah sikap kita pada awal tugas akan berdampak pada hasil daripada apapun yang lain. Dan sikap itu bisa merubah masalah menjadi berkat. Bagaimana cara kita memiliki sikap yang benar? Yang pertama, kita harus mengalami perubahan melalui perubahan akal budi. Alkitab jelaskan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus dengan sadar tidak meniru sikap-sikap yang terbentuk dari dunia yang sudah korup, yang sudah berdosa ini dan melawan Allah itu sendiri. Kita harus berusaha untuk mengarahkan perubahan-perubahan dalam diri kita dengan mengikut apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu maka kita perlu menjaga pikiran kita, pikiran memegang peranan penting dalam membangun sikap. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8 sampaikan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua kita harus belajar untuk menjaga perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 katakan, Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ya harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Taukah kita Bapak Ibu bahwa perkataan kita itu bisa mendatangkan berkat atau kutuk karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Oleh karena itu mari kita menjaga apa yang keluar dari mulut dan lidah kita. Yang ketiga adalah kita harus hidup dipimpin oleh Rokudus. Yohanes 14 ayat 16 katakan, Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Rokudus adalah pribadi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang akan menjadi penolong kita, yang akan memimpin, menuntun, bahkan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan nasihat di dalam menjalani kehidupan setiap kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di bawah kuasanya Tuhan atau ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saat ini situasi kehidupan kita belum indah, berarti rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Tetap miliki sikap dan cara pandang yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!